Kasus penipuan yang mengatasnamakan PS Tor dan Putra Siregar akhirnya terungkap. Mirisnya pelaku dari kasus ini ternyata narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali berinisial, Ed. Dilansir dari Kompas.com, awalnya Ed membeli kartu tanda penduduk, KTP, palsu. Kemudian KTP itu diganti menjadi nama Putra Siregar, pemilik PS Tor. Itu dilakukan Ed lewat online dengan bantuan ponselnya. Saat ini saya berada di lapas kelas 2 kerobokan. Saya benar adalah pelakunya, kata Ed dalam video yang diputar di Mapolres Jakarta Timur, Senin, 1 November 2021. Setelah itu, Ed membuat akun story Jakarta di Instagram untuk menipu para korban. Terus saya membukanya dengan cara online. Setelah itu, jadi semuanya, akun atau apapun itu, saya beri akses kepada saudara JB, ujar Ed. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Besar Erwin Kurniawan membenarkan bahwa Ed menggunakan ponsel untuk menipu. Mereka menggunakan ponsel seperti rekaman video yang ditayangkan. Keterlibatan sipir belum ditemukan, kata Erwin melalui pesan tertulis, Senin. Ed melakukan penipuan itu bersama dua rekannya, JB dan SR. Ed yang merupakan napi narkoba adalah otak di balik penipuan itu. Sementara itu, JB dan SR berperan sebagai penampung uang. Kasus ini terungkap setelah ada laporan dari salah satu korban pada 11 Juli 2021. Erwin mengatakan, para korban telanjur memesan ponsel melalui Ed, tetapi barang tak kunjung datang. Ed dan dua rekannya meraup untung miliaran rupiah atas penipuan yang dilakukan selama lebih kurang dua tahun. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.